Pertandingan sepak bola pada babak penyisian Prakorda Sulawesi Selatan Grup 6 antara Askap Lutim dan Askot Palopo di lapangan Kodim 14.14 Tanah Toraja, Kapupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan selasa sore 24 Agustus 2021 berujung ricu. Keributan dipicu aksi saling ejek antara pemain membuat para supporter pelukung emosi dan masuk lapangan hingga saling serang. Akibatnya, aksi adu jotos antara pemain dan supporter kedua belah pihak tak terhindarkan. Melihat para supporter dan pemain terlibat adu jotos, personil TNI dari Kodim 14.14 Tanah Toraja dan Satpol PP Pemkap Toraja Utara yang melakukan pengamanan langsung melerai kedua belah pihak yang terlibat aksi saling serang. Beruntung kericuan tidak berlangsung lama, namun satu orang supporter terpaksa diamankan karena diduga sebagai provokator. Sementara Mayor Infantri Butuh Selvinus Tangkelangi, Kasdim 14.14 Tanah Toraja yang dikonfirmasi membantah adanya kericuan. Setelah kedua belah pihak tenang, pertandingan kemudian dilanjutkan dan dimenangkan askap lutim dengan skor 3-1. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!